Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Seorang perempuan kedapatan melakukan aksi pencopetan di Pasar Selasa, Desa Pemijahan, Kejamatan Bogor, Jawa Barat. Saat menjalankan aksinya, pelaku sebenarnya sudah diawasi oleh para pedagang di pasar tersebut. Pelaku yang mengaku warga Desa Galuga. Ini sebelum diamankan warga beberapa kali, ternyata sudah berusaha melakukan aksi pencopetan, namun gagal. Untuk laporan lengkapnya, kami sudah terhubung dengan Rekan Amar, reporter dari Tribun Bogor. Silahkan Rekan, terkait kejadian ini bisa Anda laporkan. Halo, Rekan Amar. Ya baik, baru tersambung Rekan Dha. Ya, untuk Tribuners dimanapun, jadi pada hari Selasa kemarin, tanggal 8 November 2022, seorang wanita berinisial S dengan perkiraan usia 30 tahun diamankan oleh warga di Pasar Selasa, Desa Pemijahan, Kecamatan Pemijahan, Kabupaten Bogor. Wanita tersebut diamankan karena kedapatan melakukan aksi pencopetan kepada pengunjung pasar pada pagi hari sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ternyata aksi pelaku tersebut sudah diawasi oleh para pedagang pasar karena menurut Kepala Desa Pemijahan, Kusnadi, mengatakan belakangan ini marak aksi pencopetan di beberapa pasar di wilayah tersebut. Sehingga setiap ada pengunjung yang gerak-gerik yang mencurigakan akan langsung diawasi oleh para pedagang maupun masyarakat yang berada di pasar tersebut. Nah, si pelaku tersebut beberapa kali mencoba melakukan aksi pencopetan namun usahanya gagal. Nah, ketika mangsa yang terakhir ini berhasil diambil atau berhasil dicopet oleh pelaku namun tak lama kemudian pelaku ditangkap oleh warga karena tertangkap basah ketika melakukan pencopetan. Nah, ketika setelah diamankan, dari tangan pelaku didapatkan barang bukti berupa dompet milik korban yang berhasil dicopet dan lengkap uangnya dengan besaran sekitar 500 ribu rupiah. Nah, pelaku pun langsung diamankan ke kantor desa karena pasar tersebut memang berada di belakang kantor desa. Nah, setelah diinterogasi oleh pihak desa maupun pedagang pasar, pelaku mengaku merupakan warga Galuga Kecamatan Tibunggulang, Kabupaten Bogor. Nah, si pelaku tersebut tidak membawa identitas ataupun telepon genggam sehingga cukup sulit untuk mengetahui kebenaran dari apa yang diutarakannya. Akhirnya, kepala desa pemejahan tersebut menghubungi kepala desa Galuga untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Dan terdapat fakta lain, yaitu bahwa kepala desa Galuga membenarkan bahwa itu adalah warganya dan ternyata si pelaku tersebut bukan pertama kali melakukan aksi pencopetan. Itu bisa diartikan sudah beberapa kali melakukan aksi serupa. Sehingga tak heran jika pelaku tersebut dikatakan merupakan pemain lama. Nah, setelah itu pelaku yang dibawa ke kantor desa tersebut dilakukan mediasi dengan korban sehingga pihak desa Galuga juga menghubungi pihak keluarga si pelaku untuk datang ke kantor desa pemejahan untuk dilakukan mediasi. Dan akhirnya pelaku tersebut yang wanita berbaju hitam tidak ditahan, hanya diberikan surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi. Nah, sebelumnya kepala desa pemejahan juga sempat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian mengarahkan untuk diberi pembinaan oleh secara keluargaan. Begitu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih.